Ini adalah ekosistem. Pasti banyak yang pernah membaca, menonton, atau mendengar istilah ini, dan betapa pentingnya ekosistem dilindungi atau dipulihkan terlebih di masa yang menantang bagi planet bumi. Ekosistem adalah suatu wilayah di mana makhluk hidup, manusia, tumbuhan, dan satwa saling mempengaruhi dan berinteraksi dengan unsur-unsur lainnya seperti cuaca, air dan daratan, seperti hutan rawa gambut, sungai, dan juga lautan. Ekosistem dapat rusak oleh aktivitas manusia yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab seperti pembalakan liar, perburuan ilegal, atau kehadiran spesies asing yang invasif. Ekosistem juga dapat rusak atau terdegradasi karena aktivitas seperti pembukaan lahan dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan. Untuk mengatasi kerusakan ekosistem, program restorasi sangat penting untuk mempercepat pemulihannya. Para ahli restorasi perlu menerapkan strategi paling tepat sehingga tumbuhan, satwa, dan mikroorganisme dapat pulih secara alami. Jadi, apa tujuan utama dari restorasi ekosistem? Sederhana. Kami berharap ekosistem yang rusak atau terdegradasi dapat kembali seimbang. Namun, restorasi ekosistem tidak mudah dan juga tidak murah. Di episode selanjutnya, saya akan membawa lebih dekat dengan hal-hal yang dibutuhkan untuk memulihkan sebuah ekosistem yang terdegradasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.